Halo teman-teman, you're dari sini Oke teman-teman, untuk game Metal Slug Awaken Ini sebenarnya bisa dimainkan di versi PC Kayak kalau gue lagi ngelakuin live streaming Atau ngebuat konten tentang Metal Slug Itu semua gue maininnya di PC Meskipun gue main kalau gue off stream Atau gue lagi mainin di luar Gue biasanya mainnya di HP Dan gue prefer buat mainin di HP Karena ini game memang enak banget Kalau lo mainnya di HP Tapi kalau buat mainnya di PC Kalau memang device HP kalian kurang bagus Dan kalian malah lebih condong Buat ngebuild PC kalian Ada kan 2 orang tipe yang kayak begitu Ada yang seneng sama mobile device Ada yang seneng sama PC Ada juga orang yang punya PC bagus Tapi HPnya kentang banyak juga Terus ada juga yang punya HPnya GG banget Tapi PCnya yang kentang Itu bisa juga terjadi Tergantung kebutuhan memang Itu mah tinggal orang sukanya gimana Kalau gue prefer buat game ini Seandainya kita punya device yang memumpuni Gue prefer buat mainnya di HP Karena ini bener-bener enak banget ya teman-teman Cuma kalau misalnya kita maininnya di PC Itu nggak jelek-jelek juga Tergantung mekaniknya sebenarnya Tergantung tangan lo kayak gimana buat main gamenya Sama terbiasanya dimana Ya itu harusnya fine-fine aja Oke, gue coba liatkan teman-teman semua Buat bagaimana gue install game ini teman-teman Dan gue sebelumnya Gue mainnya di Bluestack ya teman-teman Bukan di LD Player Tapi gue ngeliatin nanti yang di LD Player Nah, kalau buat di Bluestack teman-teman Gue sarankan untuk install nya di Pi 64-bit Caranya adalah kalau misalnya ini nggak ada ya Lo install doang biasa nih Terus abis itu install Bluestack Install Manager Terus kalau udah lo klik yang bagian kiri bawah disini Instant Nah, ini ada fresh instant Klik aja Nah, ini ada pilihan nih teman-teman Ada 32-bit Ada nugget 64-bit Nah, kita pilihnya yang Pi 64-bit Biasanya kalau buat game-game baru Android baru Gue biasanya pakenya yang pi 64-bit yang ini teman-teman Kalau buat yang nugget Biasanya gue pakenya ya nugget 64-bit Tapi itu buat game-game yang jadul Tapi nugget 32-bit Seandainya emang kalian mau review game Atau mau nyobain game-game apapun itu Jadi di install semuanya nih Android 11 juga bisa juga teman-teman Nah, jadi pakenya kayak gitu Kalau buat Bluestack Gue pakenya di Pi 64-bit Itu lancar banget Nah, kemudian buat teman-teman yang mau coba LD Player Tinggal download aja Ini link ini gue taruh di link di deskripsi di bawah Terus gue tinggal install dulu ya teman-teman Ini gue udah download Biar nggak lama Oke, gue install dulu Oh iya, ini gue installnya di LD Player 9 Karena emang banyak banget yang rekomendasiin Buat yang dimaininnya tuh di LD Player 9 ya Gue sendiri yang mainnya di Bluestack sih Tapi gue nyobainnya nyaman-nyaman aja Hampir semua game ya teman-teman Nah, kalau buat teman-teman yang pada Kan biasanya kan namanya device kan Gimana ya, ada beda-beda ya Gue cocoknya di Nox gitu kan Wah, gue nggak cocok di Nox Gue mainnya di LD Player Gue nggak cocok di LD Gue mainnya di Bluestack Nah, kalau gue Nggak tahu kenapa Gue seneng banget mainnya di Bluestack gitu teman-teman Nah, ini gue coba ngeliatin Kalau gue installnya yang di LD Player Dan LD Player yang kita pakai Itu adalah LD Player 9 ya Dan inilah tampilan kalau kalian udah selesai ngunduk barusan Atau udah selesai install Ini cuma tinggal processing doang Dan nanti dia langsung masukin ke desktopnya si LD Player Lo bisa fullscreen dengan cara pencet F11 ya Atau Alt Enter kali Nggak bisa F11 doang dong Oke, lo bisa fullscreen-nya pakai kayak gitu teman-teman Nah, ini tinggal install aja Caranya nih tinggal cari searching di bagian disini Ini kan arusnya langsung di Play Store ya Ini jual-jual nanti ada login juga ya Baru kita cari aja Metal Belum gue pencet Nah Metal Slug Awakening Mestinya sih ada Ini adalah aplikasi nomor Oh, selesain dulu Kita selesain ya Dan ini dia buat Metal Slug Awakening-nya Kita langsung install aja Nah, biasanya sih Orang-orang yang pada nanya ke gue Ini mainnya di PC Client kayak gimana Kok gue main di emulator gue kok Kayak bentar-bentar Force Loss gitu ya teman-teman Ini kalau buat Gue jujur nggak tau deh Itu kenapa Sebatnya entahkah karena PC-nya Kalau ke PC kentang sih Enggak lah ya Orang-orang yang nanya juga beberapa Itu pada setnya kayak gitu Ini gue bikinnya kayak gini teman-teman Untuk settingan gue coba bikin Kayak gini ini Ini 1920 bebas Bagaimana Kalau buat yang di Bluestack sih Gue settingan standar Tapi ntar gue coba lihat aja ya Kalau gue nginstall di emulator ini DLD Player 9 Dengan settingan default Tanpa gue apa-apain Ini nganu atau enggak Tapi ntar buat Optimalisasi dari Settingannya Ntar gue coba bikin juga sendiri Ini kita pakai tablet mode Udah pasti Dan kita pakai 19 sama 1080 Oke untuk game settingnya Ini pakainya Asus 120 Waduh 60 fps Udah bayar sih Oh iya ini udah pakai ya FPS Buat monitor gue Karena masuknya disitu Dan ya Kayaknya settingannya Nggak ada yang gue rubah sama sekali Ini deh RAM-nya kita pakai 4GB aja 4 core Yes Nah ini sesuaiin sama Total core kalian nih Kalau gue sih menyarankan Ya 4 Kalau nggak 3 lah Minimum 4 lah 4-4 Soalnya grafiknya Bukan yang grafik Jelek-jelek banget gitu Teman-teman Nah Ini udah selesai nginstall Kita tinggal play aja Harusnya di dalam ada patch Beberapa ya Oke Ini nggak ada settingan Yang gue rubah ya Gue bener-bener Pakai Settingan default Yang dikasih sama Si gamenya ya Ntar gue liatin buat Settingan-settingannya juga Dan gue juga liatin Buat yang Kalau gue mainin di BlueStack Perbedaannya apaan Oke lancar Biasanya sih Pas masuk sini aja Itu udah langsung Force Close Lancar Sip Masih ada download dulu ya Oke Lancar Lancar Bagus nih Jadi bagus nih Sampai sini Udah oke Gue belum Gue udah sampe login Barusan udah login ya Pake akun google Yang barusan gue pasang juga Ini gue tinggal Start aja Ada download udah pasti Sekitar berapa giga gitu Pokoknya Nah ini dia ya 1 giga Oke kita tunggu Sampai patch 1 giga dulu ya Oke downloadnya udah beres Dan kayaknya Sampai sini Gue gak ada masalah Sama sekali ya Gue mulai masuk ya Loh lancar nih Nah Langsung nemu ternyata Oke Jadi kayak gini doang ya Tinggal pake LD Player 9 Doan juga udah beres Ternyata gue pake BlueStack Oke Pake LD Player Juga oke Nah ini gue mainin Yang di player Gak tau Seberapa bagusnya Oke WASD Seperti biasa Udah bisa kita pake ya Langsung auto terinstall Waktu pas awal-awal sih Gue gak ada sama sekali Teman-teman Lancar nih Lancar Oke untuk settingan Juga kayaknya Rata kanan Enggak Kalau rata kanan Oke grafik Oh enggak yang ultra ya Amal Ini mah tinggal tergantung Bagaimana PC nya juga Nah ini dia Kalau buat yang mainin Ultra Ultra Oke kayaknya kayak gini teman-teman Yes Gak ada problem Kalau buat enteng Oh iya gambarnya lebih smooth ya Gambarnya lebih smooth Kalau misalnya daripada gue mainin di Bluestack ya Oh iya sih bener Ada perbedaan yang lumayan Tapi gak tau kalau misalnya buat di dalam ya Cuman ini gue fine-fine aja Nih gue liatin buat settingan Kalau misalnya settingannya ada berbeda-beda Gue pake tablet mode disini 9600-900 Tinggal diganti aja 4 core RAM nya gue setting jadi 4 Ini auto juga semuanya Karena RAM gue disini cuma berapa giga doang Total size 19G Ini pokoknya kayak begini Pokoknya kalian liat aja Buat model gue bikin set yang seperti ini Ini bener-bener full dari sananya ya 60 fps tergantung monitor Sebenernya kalau gak bisa pun ini gak apa-apa ya teman-teman Kayaknya emang minimal 60 lah Oke kalau buat yang disini Gak ada yang dirubah sama sekali ya Soalnya ini mah biasanya tuh Hanya untuk settingan-settingan Uptrins nya aja Nah sisanya Ya gak ada Caranya udah gue liatin dari awal Pas instalasi Kalau buat yang di Bluestack Gue ambil settingan seperti ini teman-teman Kalau buat yang pay 64-bit gue ya Gue pake CPU custom Ini gue bikin 8 core Wah iseng-iseng aja sih Ini mau dibikin 4 juga sebenernya gak masalah Memori disini gue taruhnya adalah 6GB Ya kan Frame rate seperti biasa 60fps Karena monitor gue cuma 60fps juga Display ini gue pake 1920 1080 Dengan ini 24GB Ini mah buat tampilan Grafiknya Buat tampilannya aja Buat grafik gue pake OpenGL teman-teman Nah sisanya sih Gak ada yang gue rubah ya Di dalamnya hanya settingan yang itu-itu aja Biasanya kalau gue nge-set untuk main game emulator Gue pake settingan di yang bagian memorinya disini Sama satu lagi gue mainin di Iya Yaudah itu doang sih Nah kayaknya sampe sini aja Buat yang bisa gue liatin ke teman-teman semua Untuk Cara setting Main game Metal Slug Awakening ini Di PC teman-teman Oke terima kasih di dalam video ini Sampai jumpa lagi di next video Da-da Da-da Sampai jumpa lagi di next video